Hai Hello guys welcome back to my channel hero channel hobi nah sekarang saya mau ngasih tips ringan tentang balancing velg di kelas STB balancing velg itu harus ya dikarenakan kalau kalau nggak balancing lari si mobil karena itu mobilnya pelan ya terus semestinya nggak secepat kayak tun atau das Hai jadi kalau misalnya dia nggak balancing gel-gel akan berasa banget tuh jadi mobil kalau lompat suka enggak imbang atau Hai apa namanya suka kelontang intinya nggak balance lah gitu Hai nah ini saya mau kasih tips tentang balance nya kalau saya suka pakai alat saya masih pakai yang manual Hai saya pakai sasis bekas hasil zero nah pertama cara masukinnya si velg ini yang pertama kalian harus kalau dapet velg nih Hai dari runner kita motongnya usahain pakai tang potong karena apa kalau misalnya kita bengkokin gitu ininya nih suka ikut Hai mencong nih Hai sih yang ujung velgnya saya usahain pakai nggak nyentuh jadi kita pakai tang ini tang potong buat motongnya terus pas udah kita masukin Hai kalau ah pakai minyak atau pakai 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 gris ujungnya jadi biar nggak terlalu keras terus Hai ini juga tahanannya eh tahanan apa namanya kita juga pas masukinnya nggak tahu mencong-mencong banget tuh terus Hai kita harus tandain pada masukin kita tanda ini sejajarin garis ini saya tandain pakai spidol jual permanen Hai gunanya apa nanti kalau pas udah balance Hai ya ini lubangnya enggak enggak salah-salah enggak salah-salah lagi yang enggak balance lagi gitu terus juga lubang velgnya lebih awet karena enggak asal-asal masuk Hai tuh Hai nah Hai saya kasih tipsnya satu velg ini kerennya the balance-nya Hai tadi gunanya kita kolesin pakai minyak biar enggak pas masukin itu enggak keras Hai ini yang satunya lagi kita lihat udah balance atau belum hai 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 nah karena saya di bagian sinyal disasis nggak pakai alat Hai nah kita kalian jangan lihat disininya hai 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 tapi lihat lurusan ininya nih kalau dia agak gel ke dalam sini berarti asnya kita bengkokin Hai lawan arahnya Hai itu Hai agar lihat aja Hai dia condong kedalam yang di bagian mana Hai nanti kalau sudah dapat Oh kiranya disini baru Hai di as yang ini nanti di bengkokin Hai 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 versi ini kita tandakan aja Hai telpas dulu Hai bengkokinnya sedikit aja karena tadi kan nggak terlalu bergeol banget hai 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 Masuknya juga harus hati-hati Masih belum dapat Masuknya Udah aman kan? Itu aja tipsnya Emang sih Kalau Kalau lagi Dapat Eh, kalau lagi balance yang bagus banget Bener-bener balance banget gitu Seenggaknya Buat mengurangi Geolnya itu Kalau mau Yang bagus ya pakai alat Kalau saya sih ini aja cukup Karena udah Udah gak geol Oke Oke Nah, kalau tips yang support yang satunya lagi Kalau saya, saya tahan dulu pakai alat ini 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 dipasangin ban Ini Gak pasangin ban jadi enak kan? Gak Gak Kalau masang nih As tengah ini Kita harus tegang nih Pas masang Gini Gampang aja Ini Pakai alat ini Ini Saya lupa namanya Ada deh Di online Online Saya juga pakenya yang KW Ini Kita tinggal tarik aja Nah, kalau buat cek balance nya tinggal Tinggal tarik aja nih Masangnya juga harus di jajar Kadang Kalau Enggak di balance kita masukin juga Bisa kadang nemu langsung dapat balance gitu Itu Itu ya tadi Kalau saya biasanya Saya kasih minyak dulu Hmm Jadi mantel Tinggal lomba deh Oke Itu aja Yang Saya bisa Kasih info Tips Ringan Caranya balancing velg Gak usah pakai alat balancing Cukup pakai Sasis apa aja Yang nyamannya agan-agan aja Jadi Kita bisa Mandiri nih Buat balancing Breaking Sama Buat derajat Tadi pakai alat yang Di video sebelumnya Itu Oke Kalau suka Like Kalau gak suka Gak apa-apa Dislike Terus kalau ada yang mau komen Silahkan komen Itu aja dari saya Selamat lomba Terima kasih Selamat lomba Selamat lomba